Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tips kesehatan Pada kesempatan kali ini, tips kesehatan akan membahas tentang waspada nyamuk demam berdarah Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Berdasarkan situs organisasi kesehatan dunia, demam berdarah adalah infeksi tularan nyamuk Yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia Penyakit ini biasanya terjadi selama musim hujan Demam berdarah pertama kali terindikasi pada tahun 1950 ketika mewabah di Filipina dan Thailand Gejala demam berdarah antara lain demam tinggi Desertai oleh sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, nyeri otot, dan sendi Mual, muntah, pemengkakan kelejar, dan penarahan ringan, degusi, atau hidung Gejala ini biasanya berlangsung selama 2-7 hari dengan masa inkubasi 410 hari setelah tergigit nyamuk yang terinfeksi Demam berdarah berpotensi mematikan jika terjadi gangguan pernafasan Pendarahan parah atau gangguan organ Tanda-tanda peringatan terjadi pada 3-7 hari setelah gejala pertama yang meliputi penurunan suhu tubuh di bawah 38 derajat Nyeri perut hebat Muntah terus-menerus Nafas cepat Gusi berdarah Kelelahan Gelisah Muntah darah Sekitar 24 jam sampai 48 jam berikutnya Perawatan medis yang tepat diperlukan untuk menghindari komplikasi dan resiko kematian Demam berdarah ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang terinfeksi dengan virus Dengue Nyamuk terinfeksi ketika menggigit orang yang di dalam darahnya sudah ada virus Dengue Penyakit ini tidak dapat menyebar langsung dari satu orang ke orang lain Tapi melalui perantara yaitu nyamuk Aedes aegypti Nyamuk Aedes aegypti yang aktif pada siang hari ini sangat tergantung pada wadah penyimpanan air bersih untuk bertelur Nyamuk demam berdarah hanya hidup dan berkembang biak tempat yang banyak terdapat penduduk atau di lingkungan perkotaan khususnya di sekitar rumah dan halaman belakang rumah Nyamuk Aedes aegypti ini berkembang di wadah penyimpanan air, pot bunga, pas bunga, selokan, genangan air, perengkap selokan, dan bekas piring di bawah pot tanaman, pot bunga, ember, kaleng bekas, dan lain sebagainya Nyamuk Aedes aegypti dewasa senang tinggal di daerah gelap di dalam rumah dan bangunan lainnya Beberapa tempat favorit nyamuk ini merupakan bawah tempat tidur, meja, dan perabotan lainnya di belakang tirai atau tempat yang gelap dan teduh di mana saja Untuk mengurangi perkembang biakan, nyamuk demam berdarah penting untuk menerapkan hidup sehat dengan melakukan 3M yaitu mengubur barang-barang bekas, menguras, dan menutup tempat penampungan air Nah sekian informasi tentang waspada nyamuk demam berdarah Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video Sub indo by broth3rmax